Bisa sampai lapan Lapan M Freaking NSX man NSX Wokil Akhirnya gue sampai Di markasnya Arifato Disini gue seumur hidup gue gak pernah Kesini Lo boleh lihat dibaliknya tuh pesawat Gak sama aja seumur hidup gue gak pernah Karena rumahnya dia daerahnya Jadi gue ganti nih ujung to ujung nih Yaudah oke Gue ajak masuk kesini Jadi ini bengkel gue Emang kita fokusnya itu bukan mobil harian Kita fokusnya kayak tuning Rally racing gitu Kalau lo liat sebelah kanan nih Isinya kan mobil rally Street tuning rally 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 Street tuning di ujung Nah kalau sebelah kiri ini mobil balap Oke Mobil balapnya Budi Terus ini dipake balap juga Terus yang bagian sini nih Ini bagian restorasi nih Bagian restorasi Dari mobil klasik Biasanya disini ada Cherokee-Cerokee Dua biji Tapi udah out Yang itu nanti Mobil gue bakal gue Berantakin Itu mantan mobil gue Mobil pertama gue Juara nasional gue pertama Dia itu Yang udah tinggal setengah badan Iya itu Evo 4 Abis di restore total Abis chat komplit Ini lo lagi mau balikin lagi Lagi ya Jadi sekarang udah punya temen gue Tapi gue udah bilang Karena gue punya jasa Ini mobil punya jasa besar I will handle it Very very you know Detail nanti Gue hafal balikin Anjay jadi itu mobil pertamanya Gue juara nasional pake ini Pertama Evo 4 Mitsubishi Evo 4 Evo 4 Iya Kalau ini Kalau di rumah lo mesinnya nyala Kalau yang ini mesinnya gak nyala Ini Kayman? Ini Enggak Smashman 1S Smashman 1S Oke Nanti rencananya Kita bakal kerjasama bareng sama Karma Karena belum ada Karma body kit Kiki Kiki Cara itu Karma Karma bukannya tau gue Coba GT86 BRZ Exactly Kita trendsetter Bukan follower Oke 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 Penting 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 Damn Terus ini This is like The whole Ya spare part Spare part Jadi setiap mobil yang kita berantakin Normally Kita taruh spare partnya disampingnya Karena kan Brand mobilnya banyak banget nih disini Jangan sampe kecampur Jangan sampe kecampur Kayak ini mobil ST185 Tapi ini agak spesial Karena dipake sama juara dunia Tahun 1991-1992 Jadi Sebetulnya kaki semuanya Magnesium Jadi Ini gak boleh dipegang Biar taruh di atas Kalau barangnya salah taruh Gue akan bingung Dengan sendirinya Gitu Ini lagi agak berantakan Kenapa Soalnya Kita kemarin Desember Kita abis Stock up nama Selesai motorsport Ini selesai rally Selesai balap Biasanya kita gelar Semua barangnya Supaya kita tau Inventorinya tuh Apa-apa aja Buat tahun ini Lalu perlu Mobil A Mobil B Mobil C Perlu beli apa Beli apa Beli apa Jadi kemarin isinya barang Semuanya Jadi satu mobil Satu barang Satu mobil Satu barang Semua satu barang Kalau yang ini juga bagian Spare part Spare part Spare part ini Kita bagi per roll Ini gue Sudah lemah sih ada Ini nya Ada dong Ada dong Oke di film-film Batman gitu Nyalain dulu Spare part Spare part Sudah gue taruh disini Berarti ini udah pernah pake Dan kita prioritasin Yang baru Sekarang Nanti di akhir tahun Kayak begini Ini kita keluarin lagi Satu-satu Kita keluarin satu-satu Ini kita rebuild Nanti ini barang Akan masuk lagi ke truk Karena itu untuk Spare part tahun berikutnya Ini Bagian Kalau ini nih Bagian pair Walaupun mobilnya satu Tapi biasanya kita bisa Bawa pair Sampai enam set Jadi ada Very soft Soft Medium soft Medium Medium hard Hard Jadi pairnya Luar biasa Banyak 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 Gila Ini all the body parts Ini Evo kan Iya gue punya Bumper Evo 6 Masih ada Lima set Ini belum diberes Ini baru Pasti baru ditaruh Semuanya Jadi Ini kayak gini Ini sekarang kan Barang-barang ini Berharga Ini Evo 8 Evo 9 Evo 10 Evo 6 Evo 4 Jadi gue Taruh aja disini Nanti biasanya Per Februari Kita stock up Nama Yang pro di bawang Baru kita buang Berat Freaking NSX Man NSX Udah pake White body juga Ini Ya kan gue bilang Kalau street tuning Bisa juga lah Gokil Street tuning bisa juga Ini udah Udah bisa jalan Bisa 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 Kayak gini Kalau Ada orang Kepengen punya mobil ini Berapa dia perlu Spend the money Untuk dapet ini Sama kayak waktu Bikin Evo nya baru Satu setengah Dua setengah lah Oh my god Tergantung option Kalau lu gak mau Gearbox sequential Itu bisa kurang Ya Tiga ratusan lah Keren banget Terus sekarang Gue lagi promosiin Ada Kelas Namanya WRC 2 Oke Jadi WRC 2 itu Kayak mobil WRC Tapi kelas nomor 2 nya Oke Indonesia Udah punya Udah punya mobil itu Dengan Jumlah yang sangat Amat banyak Oke Tapi problemnya adalah Pajak Indonesia itu Kayak gila gitu Gak masuk akal Iya Lu kalau tentara Mau berjuang Naik pesawat tempur Pesawat tempur lu Pajaknya nol kan Karena lu mau Bila bangsa lu Betul Di balapan Lu mau membila bangsa lu Naik mobil balap Suruh bayar pajak Dua sampai tiga kaya lipat Iya Jadi gue bilang Mau mati aja Suruh bayar sendiri dulu Iya Nah itu yang belum keliatan Di Indonesia Makanya ini mobil Sampai Indonesia Itu hampir Dua setengah kaya lipat Harga aslinya Oke Ini tuh kalau Non option Ini mobil mungkin 6,5,7 Tapi dengan full option Pas pajak Bisa sampai 8 8 M Makanya orang bilang Lu tau gak Lu tau gak Apa yang paling besar Di Indonesia Lu tau Mandalika kan Iya Mandalika Lu tau gak di Mandalika Gak ada motor balap Reason? Ya gimana masuknya nih Oh iya Karena impactnya gede Kalau lu bikin balapan Dan tim Dan segala macem Iya lah Hanya di Indonesia lu By the way Bayar pajak Mobil Apa barang olahraga Segitu mahal Boleh lah Lu udah ngerubah Udah Abis ini yang ini Jadi rulesnya gimana sih Yang lu rubah itu kan Mobil custom Mobil custom yang Lu ganti body Lu ganti mesin Gitu bisa diakomodir lah Bisa disuratkan Iya bisa diakomodir Supaya surat legalnya jalan Karena kan Gak ada ruginya Mobilnya udah pasti Harus ada suratnya dulu Karena kan bukan mobil curian Betul Kedua lu kreativitasnya jalan Karena lu ngerubah body kan Ya craftsmanship Betul Ketiga lu ngerjain orang cukup banyak Iya Mempekerjakan orang Kempat Itu kan orang-orang kecil semua yang kerja Betul Kelima Lu ngeliat motor Pak Jokowi 1 Dibandingin motor 10 juta Lebih popular mana Nah hebat Dulu Indonesia bisa bikin candi Sekarang bisa bikin mobil custom Iya gak? Catat tuh Jadi gimana mobil balap bisa Semahal itu? Oke Pertama Dikarenakan Bikin sebuah mobil balap itu Labernya kan Diluar Oke Jadi komponen labernya itu gede Oke Kan lu bayar labor bule Kan gak sama 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 Indonesia kan Oh ini bikin diluar berarti? Ini di Ini mobil dari Indonesia Oke Dikirim ke New Zealand Balik ke sini Jadi begini Jadi for example This car Ya harga Paling harga mobil ini Pego 200 kali ya Ya kan Mobil donornya kan Tapi balik ke Indonesia Ini mobil harganya Kira-kira 3,5 lah 3,5 M Iya Iya Apa yang Part yang paling mahal Yang bikin mobil ini Benda nya bisa mahal banget Nah Sebenernya Udah berupa mobil balap Gini Tapi konstruksi yang gak keliatan mata Oke Itu yang paling ribet Dan yang paling mahal Nah itulah yang membuat mobil ini Costnya jadi Jadi gede di labernya Nah kayak misalnya Satu Shockbreaker gini gitu ya Ini shockbreaker ini 4 Ini sebut 300 Jadi kita mau dengerin Suaranya Dan Let sih Biarin Sobrik-sobrik yang ngeband Terus itu kayak orang nembakin kayak orang nembakin senjata sih kalau ini masih gak terlalu complicated kalau yang WRC itu itu suaranya gak bisa nyalan tapi soalnya lagi dicopot tapi buat nyalain mesinnya pertama lu switch ignition ignition lu harus crank pas di crank harus sampai 1 bar habis itu udah 1 bar baru lu nyalain switchnya apinya setelah itu kalau lu mau jalan kalau lu mau jalan ke SS lu harus masukin stage mode di stage mode lu ada 2 tombol lagi anti-lag kayak gitu ada 5 oke sama throttle response nya ada 5 jadi lu harus nah begitu udah lu dapetin pas mau jalan start lu harus pencet start launch control nah cara activate and controlnya adalah di rentangan ada tombol sambil tarik rempol berdub jalan udah lupa sih ada SOP nya ada 9 sebelum mobil di jalan Riff mobil kayak gini lu maintainennya apa nih? beda gak sih? fast run kenapa mau pake fast run? ini yang terbaik ini yang terbaik? gue udah bertahun-tahun pake itu dan asal lo tau ya ini dokter mobil gue dari hari pertama gue balapan Pak Buditi ketama gue dan emang harus pake fast run? siap kalo gak pake fast run gak menang gitu kan? sebulan ini gue belajar banyak banget dari pertamanya gue belajar mobil manual drifting drifting mobil koleksi mobilnya gue dan sampe akhirnya mencobai melihat mobil balapan beneran dan semuanya ternyata satu yang gue bisa ambil fast run emang untuk semua mobil dari mobil balap, mobil harian, mobil latihan semuanya pake apa? fast run jadi syarat ke fast run terima kasih banget yang udah bantuin untuk bisa melaksanakan ini semua gak ada fast run, gak ada acara ini terima kasih ya sama-sama ya Pak Budi udah diundang terima kasih, mau panas-panasan disini iya gak apa-apa next time gue bakal ngajak Rifato kita mau driving bareng Sunday cruise di Jakarta Selatan aja coffee shop gue pake gue punya mobil Rifato pake mobilnya dia yang jelas gue bakal kerjain dia kalo di drifting atau di rally ya oke thank you so much guys thank you so much thank you ya thank you for coming loh thank you dari negara lain ha 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 HAVE HAVE sub indo by broth3rmax